Hai guys, Assalamualaikum, balik lagi di Youtube channel Nana Majinun Di video kali ini, Tante Nana bakal share resep kek coklat kekinian yang akhir-akhir ini viral banget di media sosial Namanya adalah Swedish Chocolate Cake Jadi, kek ini mirip banget dengan pronis yang biasanya kita bikin Yang bikin beda ada pada bahannya Jika pronis biasanya menggunakan coklat batang dan SP sebagai pengembang Di Swedish Chocolate Cake ini tanpa menggunakan DCC dan tanpa menggunakan pengembang Nah, resep ini enak banget, moist dan tentunya nyoklat banget Dan resep ini juga bisa digunakan sebagai ide jualan atau hanya sebagai cemilan di rumah aja Jika kalian penasaran dengan tutorialnya, tonton video ini sampai selesai Dan pastikan kalian sudah subscribe Langsung aja untuk ke bahan-bahannya Disini aku sudah siapkan 100 gram margarin yang telah aku lelehkan Tips untuk melelehkan margarin jangan sampai seperti menyerupai bentuk minyak goreng ya Seperti ini aja, ini paling bagus banget Nah, untuk bahan yang kedua ini ada 2 butir telur utuh Pastikan telur yang kalian gunakan masih fresh Dan ada juga 150 gram gula pasir Nah, karena disini aku tidak menggunakan pengembang atau SP Jadi, 2 bahan ini bakal aku mixer dengan kecepatan yang tinggi Sampai nanti teksturnya berubah menjadi putih dan sedikit kental Nah, untuk resep ini juga kelebihannya tidak perlu sampai putih, kental dan berjejak Seperti brownies pada umumnya Ini cukup kental seperti kayak di video aja Dan itu sudah selesai untuk di mixer Nah, selanjutnya Masukkan 60 gram tepung terigu protein sedang Kemudian jangan lupa juga untuk diayak ya Biar nanti hasilnya tetap lembut Dan ini ada coklat bubuk Untuk coklat bubuknya ini aku menggunakan kurang lebih 30 gram Atau kalau di sendok itu pakai 2 sendok makan Dan ini juga akan aku saring biar teksturnya juga lembut Kemudian tambahkan dengan 1.4 sendok teh baking soda Nah, setelah bahan bubuknya ini masuk Kemudian aduk perlahan Jangan diputer dulu untuk mesinnya Setelah itu kalau sudah tercampur Ini bakal dimixer dengan kecepatan yang rendah Sampai tercampur aja ya Jadi jangan lama-lama Setelah itu tambahkan dengan margarin Yang ini suhunya sudah dingin Jadi jangan panas-panas dimasukkan ya Tunggu sampai dingin atau paling enggak hangat-hangat kuku Nah, setelah itu sebentar aja Dimixernya cukup tercampur aja Lalu pindah menggunakan spatula Dan mulai aduk dengan menggunakan teknik aduk balik Biar tidak ada bahan cair atau margarin yang mengendap di bawah Nah, ini coklatnya sudah tercampur rata Dan sudah tidak ada bahan-bahan yang mengendap di bawah Berarti sudah siap untuk kita tuangkan ke dalam loyang Untuk loyang yang aku pakai ini ukurannya 20 x 20 cm Dan ini bakal aku masukkan ke dalam oven Sebelum di oven Jangan lupa dihentak-hentakan terlebih dahulu Biar udara yang lidam keluar Nah, langsung aja ya Ini dimasukkan ke dalam oven Untuk suhunya ini sekedar kurang lebih 160 derajat Api atas bawah selama kurang lebih 20 menit Jadi ovennya itu tergantung oven masing-masing ya Bisa kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing Nah, setelah sudah matang Ini kita diamkan terlebih dahulu Biar set Dan setelah set ini baru bisa untuk dikeluarkan Nah, itu ya kuncinya ya Kalau teman-teman masih baru aja keluar dari oven Jangan langsung dikeluarkan dari loyangnya Cukup tunggu sampai 5 menit atau 10 menit Atau sampai suhunya benar-benar turun Baru kita keluarkan dari loyang Nah, setelah dikeluarkan dari loyangnya Ini bisa dikelupas Untuk baking paper perlahan aja Biar tidak gompel ya Dan ini teksturnya sangat lembut banget Untuk coklatnya ini tadi aku pakai merk RW Itu adalah coklat andalan aku Kalau aku jualan tuh pakai itu Karena rasanya tuh udah enak banget Dan harganya murah Jadi kalau kepingin murah lagi Bisa dicampur ya dengan merk yang biasa Untuk perbandingannya bisa dicampur 2 banding 1 RWnya 2 sendok Yang merk biasanya cukup 1 sendok aja Nah, untuk keknya ini sudah aku potong-potong Sesuai dengan selera Nggak dipotong juga nggak apa-apa Dipotong juga lebih enak Karena nanti bisa buat dibagikan banyak orang ya Setelah itu untuk toppingnya ini Aku menggunakan selai dan juga glass Untuk coklatnya aku menggunakan selai Untuk kerintinya aku menggunakan glass Dan toppingnya juga sesuai dengan selera ya Kalian bisa menggunakan apa aja Yang penting rasanya enak Nah, udah selesai Seperti ini bentuknya Untuk teksturnya ini sangat-sangat lembut Moist dan yang penting ini nyoklat banget Meskipun tanpa di sisi Tapi rasanya cukup enak Dan ini cocok buat dijadikan sebagai ide jualan Nah, terima kasih teman-teman Sudah menonton video aku hari ini Mudah-mudahan bermanfaat Jika kalian suka jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini See you next video Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati